Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua Semoga kalian semua dalam keadaan Tiaf walafiat sehingga kita tetap bisa Melaksanakan pembelajaran Secara daring Hari ini kita akan membahas Mengenai letter of credit syariah Setelah beberapa pertemuan Yang lalu kita membahas tentang Apa itu letter of credit Dan bagaimana mekanismenya Seberapa juga Tiaf yang terlibat di dalam Letter of credit ini Sekarang kita akan membahas Mengenai letter of credit syariah Apa itu letter of credit syariah Ini merupakan suatu pembiayaan Yang diberikan dalam rangka Memfasilitasi transaksi untuk kegiatan Ekspor dan impor nasabah Berdasarkan prinsip syariah Tentu kita sama-sama mengetahui Bahwa di dalam Lembaga perbankan sendiri ada Dua ya Konsep yang pertama Yaitu yang konvensional Yang kedua itu ada yang namanya syariah Di dalam LC syariah Tentunya berbeda dengan LC yang konvensional Adapun perbedaan itu Terdapat Di Syarat objek pembayaran Yang digamin oleh LC syariah Yang pertama yang akan kita bahas Satu Bentuk transaksi yang dilakukan Merupakan kewajiban Cihak importir Jadi dalam hal ini Portir yang berkewajiban Dia yang melakukan Pemintaan LC syariah Yang kedua Memiliki nilai dan Spesifikasi yang jelas Itu barang yang akan dibeli Atau memiliki nilai dan Spesifikasi yang jelas Yang bisa diukur Ditimbang Dan sebagainya Yang ketiga Objek yang dijamin oleh Pihak bank syariah ini Tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip syariah Nah ini juga penting Jadi tidak boleh Misalkan Dia Ya importir ini Membeli Minuman keras Nah ini tidak boleh Karena kan itu Berkentangan dengan Prinsip-prinsip syariah Selanjutnya ada yang namanya Penetapan imbalan Atau jasa ya Disebutnya ujrah Ujrah bank ini Ini berbeda juga Dengan yang konfesional Dalam menetapkan Suatu imbalan Yang harus ditimu oleh Pihak bank syariah Bank syariah Tidak boleh Atau dilarang Dalam bentuk Presentase Jadi Bukan presentase Pemberian ujrahnya Atau imbalannya Itu nanti ditetapkan Di awal Silahnya diakat Di Di perjanjian awal Kesepakatannya Tidak dalam bentuk presentase Selanjutnya Nasabah memberikan dana Yang sama dengan Jumlah tagihan Ini maksudnya adalah Apabila nasabah Tidak mempunyai Dana yang cukup Maka pihak bank syariah Dapat memberikan Kod Ataupun pembiayaan Mudaraboh Dengan gunakan Sistem pengembalian Dengan cara Angsuran Atau secara Tunai Jadi nanti Ini Sudah dipinjamkan oleh Bank nanti Dananya Bisa diangsur Atau dibalikan secara Tunai Untuk membeli Barang Pembiayaan Pembiayaan Letter of credit Shariah Letter of credit Shariah Ini merupakan Salah satu Jenis produk layanan Jasa keuangan Yang diterapkan Pada bank syariah Adapun Prosedur Atau mekanisme LC Pada bank syariah Pada umumnya Sama seperti Mekanisme Pada bank konvensional Yang membedakannya Ya Itu Terletak pada Akat dan Kesepakatan Jumlah upah Atau ujrah Pada awal Kesepakatan Antara pihak Importir Dengan pihak bank Yang merupakan Imbalan Akat jasa Yang dilakukan Pihak bank Yang mengurus LC Syariah ini LC syariah ini Merupakan Salah satu produk Penerapan akat Akat wakalah Dalam perbankan syariah Wakalah Merupakan Pendelegasian hak Kepada seseorang Dalam hal-hal Yang bisa diwakilkan Kepada orang lain Sebagian orang tersebut Ya Harus masih Bertanggung jawab Ya jadi Beliau bisa bertanggung jawab Lalu LC syariah ini Terbagi menjadi dua Kalau di konvensional Kita tidak mengenal LC impor Atau ekspor Ya itu sama Tapi di dalam LC syariah Ini ada yang namanya LC ya Letters credit import Dan juga Letters credit export Menurut Fakfa Dewan Syariah Nasional Nomor 34 Gadeh Semiring DSN MUI Nomor 11 Tahun 2002 Akat yang dapat digunakan Untuk pembiayaan LC impor syariah Antara lain Sebagai berikut Yang pertama Kita kenal dengan Nama Wakalah Bil Ujrah Ini merupakan Bentuk Pelimpahan Wonang Dari pihak pertama Kepada pihak kedua Untuk melakukan Sesuatu Atas nama pihak pertama Dengan tujuan Untuk kepentingan Dan tanggung jawab Sepuluhnya Oleh pihak yang pertama Dalam pendelegasi Tersebut Ditentukan upah Ujrah Atau fee Atas pelaksanaan tugas Oleh pihak Yang memakili Dengan ketentuan Di antaranya Sebagai berikut Yang pertama Pihak importir Harus memiliki Dana di bank Sebesar harga Pembayaran barang Yang diimpor Pihak importir Dan bank Melakukan akad Yang dinamakan Dengan akad Wakala Bil Ujrah Untuk melakukan Pengurusan dokumen Transaksi Adapun Besarnya Ujrah Harus disepakati Di awal Serta dinyatakan Dalam bentuk nominal Dan tidak dalam bentuk Transaksi Jadi Yang pertama ini Akad Wakala Bil Ujrah Si importir ini Ingin membeli barang Di luar nebi Dia punya tabungan Di bank syariah Di negara dia Dia misalkan Harganya itu 1 miliar Tabungannya juga harus 1 miliar Yang ada di bank syariah Tapi nanti Si importir ini Mengujukan LC Ke bank syariah tersebut Agar diurus Jadi Diberikan tugasnya Didelegasikan Tanggung jawabnya dia Kewajiban dia itu Membayarkan nanti Kepada Bank di luar negeri Nah itu Nah Untuk akad Wakala Bil Ujrah Tapi nanti ada Jasanya Ini Ditentukan di awal Tolong diurus Nanti dikasih Jasanya Berapa Kesepakatannya Itu Yang kedua Ada yang namanya Akad Wakala Bil Ujrah Dengan Klab Wakala Bil Ujrah Dengan kart Merupakan Bantu Pemberian Harta Kepada Orang Lain Yang Dilekat Ditagi Atau Diminta Kembali Artinya Meninjamkan Tanpa Mengharapkan Imbalan Dengan Ketentuan Sebagai Berikut Pihak Importir Tidak Memiliki Dana Yang cukup Pada Bank Untuk Melakukan Pembayaran Harga Barang Yang Diport Yang Kedua Importir Dan Bank Melakukan Akad Wakala Bil Ujrah Dengan Kord Untuk Pengurusan Dokumen Transaksi Import Yang Ketiga Besar Ujrah Harus Disepakati Di Awal Dan Dinyatakan Dalam Bentuk Nominal Bukan Bentuk Present Yang Keempat Bank Memberikan Dana Talangan Atau Kord 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 Untuk Akad Yang Kedua Ini Wakala Bil Ujrah Dengan Kord Jadi Uangnya Itu Cuma 800 Juta Di Barang 1 Miliar Nah Nanti Sisanya Itu Nanti Ditalangi Oleh Bank Makanya Disebut Wakala Bil Dengan Kord 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 Itu Adalah Dana Talangan Selanjutnya Ada Yang Namanya Murabaha Murabaha Ini Merupakan Bentuk Jual Beli Barang Pada Harga Asal Dengan Tambahan Keuntungan Yang Telah Disepakati Dengan Ketentuan Sebagai Berikut Pihak Bank Bertindak Sebagai Pembeli Yang Mewakilkan Kepada Pihak Importir Untuk Melakukan Transaksi Dengan Exportir Pengurusan Semua Dokumen Yang Diputukan Dan Pembayaran Dilakukan Oleh Pihak Bank Pada Saat Dokumen Tersebut Diterima Sampai Dengan Jatuh Tempo Pihak Bank Menjual Barang Dengan Prinsip Murabaha Kepada Pihak Importir Baik Dengan Pembayaran Secara Tunai Maupun Dengan Ansuran Semua Bentuk Biaya Yang Dikeluarkan Oleh Pihak Bank Akan Divertukkan Sebagai Harga Pernolehan Barang Jadi Ini Murni Jual Beli Murabaha Ini Kalau Misalkan Ada Simportir Dia Tabungannya Sedikit Tapi Dia Punya Usaha Dinilai Bank Syariah Usahanya Bagus Simportir Minta Tolong Bagi Bank Syariah Tersebut Tolong Belikan Saya Barang A Misalkan Barang Di Barang A Nanti Dibelikan Nanti Oleh Pihak Bank Dijual Lagi Dengan Menambahkan Keuntungan Ini Namanya Akat Murabaha Lalu Ada Yang Namanya Akat Salam Atau Isisna Dan Murabaha Salam Atau Isisna Merupakan Pembelian Barang Diserahkan Kepada Kemudian Hari Sementara Pembayarannya Dilakukan Di depan Atau Dimuka Dengan Ketentuan Sebagai Berikut Yang Pertama Pihak Tersebut Yang Kedua Bentuk Pengurusan Dokumen Dan Pembayaran Dilakukan Oleh Pihak Bank Selanjutnya Pihak Bank Menjual Barang Dengan Prinsip Murabaha Kepada Pihak Importir Baik Dengan Pembayaran Secara Tunai Mampu Dengan Pembayaran Ansuran Semua Bentuk Biaya Yang Dikeluarkan Oleh Pihak Bank Akan Dikertumkan Sebagai Harga Pembayaran Barang Kalau Ini Jadi Dibayar Pihak Importir Kalau Tadi Kan Ada Istilahnya Ini Ada Uang Mukanya Sebelum Membelikan Barang Tersebut Beda Dengan Yang Tadi Hanya Murabaha Yang Murabaha Ini Yang Membelikan Nanti Dijual Kembali Ke Importir Selanjutnya Ada Namanya Akad Wakala Bilujrah Dengan Mudarabah Wakala Bilujrah Dan Mudarabah Merupakan Akad Kerjasama Usaha Antara Dua Pihak Dimana Pihak Pertama Menyediakan Jasa Seluruh Modal Sedangkan Pihak Yang Lainnya Menjadi Pengelola Adapun Keuntungan Secara Mudarabah Dibagi Menurut Kesepakatan Yang Dituangkan Dalam Pementerah Apabila Mengalami Kerugian Akan Ditanggung Oleh Pihak Pemberi Modal Selama Kerugian Itu Bukan Disebabkan Oleh Kelalaian Si Pengelola Ketentuan Wakala Bilujrah Dan Mudarabah Itu Adalah Sebagai Bikut Yang Pertama Pihak Nasabah Melakukan Akat Wakala Bilujrah Kepada Pihak Bank Untuk Melakukan Pengurusan Dokumen Dan Pembayaran Pihak Bank Dan Importir Melakukan Akat Mudarabah Dimana Pihak Bank Bertindak Sebagai Sahibul Mal Menyerahkan Modal Kepada Sebesar Harga Barang Yang Dimpor Jadi Di Dalam Akat Wakala Bilujrah Dan Mudarabah Ini Bank Dan Importir Rekanan Jadi Importir Ini Tidak Punya Uang Tapi Dia Punya Usaha Yang Sudah Berjalan Nanti Dia Menyukah Proposal Bank Syariah Untuk Bekerjasama Nanti Importir Sebagai Penjual Pengelolanya Yang Modalin Itu Nanti Adalah Bank Syariah Selanjutnya Ada Yang Namanya Akat Musyarakoh Musyarakoh Menurutkan Satu Bentuk Akat Kerjasama Secara Dua Pihak Atau Lebih Untuk Suatu Usaha Tertentu Dimana Masing-masing Pihak Memberikan Kontribusi Dana Dan Kesepakatan Bahwa Keuntungan Dan Resiko Akan Ditanggung Bersama Berdasarkan Dengan Kesepakatan Ada Pun Ketentuan Untuk Melaksanakan Akat Ini Yaitu Pihak Bank Dan Importir Melakukan Akat Musyarakoh Dimana Kedua Menyakakan Modal Untuk Melakukan Kediatan Impor Barang Kalau Yang Tadi Wakal Abil Ujrah Dan Mudah Raboh Ini Hanya Pihak Bank Yang Melakukan Modal Untuk Masyarakoh Pihak Importir Dan Bank Ini Bekerjasama Sama-sama Menanam Modal Dan Kerugian Ditanggung Berdua Beda Dengan Wakal Abil Ujrah Kalau Terjadi Kerugian Ditanggung Oleh Bank Syariah Yang Terakhir Dalam Akat LC Impor Syariah Ada Yang Namanya Akat Wakal Abil Ujrah Dan Hawaloh Wakal Abil Ujrah Dan Hawaloh Merupakan Bentuk Pengalian Utang Dari Orang Yang Bertanggung Jawab Kepada Orang Lain Yang Wajib Menanggung Ada Ketentuan Akat Ini Yang Pertama Pihak Importir Tidak Memiliki Dana Yang Cukup Pada Bank Untuk Melakukan Pembayaran Harga Barang Yang Diimpor Pihak Importir Dan Bank Melakukan Akat Wakal Abil Ujrah Untuk Melakukan Pengurusan Dokumen Transaksi Impor Jadi Ternyata Ini Dia Sudah Melakukan Transaksi Tapi Berutan Nanti Bank Yang Akan Membantu Untuk Melunasi Tapi Nanti Dengan Akat Akat Wakal Abil Ujrah Seperti itu Dan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35 Dari DSN MUI Nomor 11 2002 Kalau Tadi Kita Bicara Impor Syariah Itu Ada Di Nomor 34 Sekarang Di Expor Lc Expor Seri A Ini Nomor 75 Akat Yang Dapat Digunakan Untuk Pembiayaan Lc Expor Seri A Antara Lain Sebagai Berikut Hanya Terdapat Tidak Akat Tiga Akat Yang Pertama Wakal Abil Ujrah Ini Sama Pengertian Ini Adalah Dalam Akat Wakal Abil Ujrah Dokumen Diurus Oleh Pihak Bank Pihak Bank Kemudian Melakukan Pagian Kepada Pihak Penerbit Lc Credit Yang Selanjutnya Dibayarkan Kepada Pihak Pasportir Setelah Dikurangi Ujrah Ini Sama Lalu Ada Wakal Abil Ujrah Dengan Kord Dan Ada Wakal Abil Ujrah Dengan Budar Rabah Jadi Perbedaannya Kalau Misalkan Tadi Di Impor Di Dalam Perjanjian Impor Lc Syariah Itu Dapat Tujuh Akat Yang Dapat Digunakan Kalau Di Expor Ini Hanya Menggunakan Tiga Akat Yang Bisa Digunakan Seperti Itu Di Dalam Lc Syariah Demikian Yang Bisa Bapak Sampaikan Silahkan Kalian Pelajari Untuk Materi Hari Ini Untuk Tugas Hari Ini Kalian Tuliskan Berdasarkan Materi Yang Sudah Dipaparkan Yang Kemarin Sudah Dipelajari Menurut Kalian Tuliskan Tiga Perbedaan Tiga Perbedaan Di Dalam Pelaksanaan Lc Konvensional Dengan Lc Syariah Jadi Menurut Kemahaman Kalian Silahkan Tulis Tiga Perbedaan Yang Kalian Pahami Berdasarkan Materi Yang Sebelumnya Dan Materi Penjelasan Pada Hari Ini Demikian Yang Bapak Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh